ini kan saya record di Facebook eh Facebook, Youtube biasa tapi juga sekalian record di mana itu oke sebelum itu minta tolong dong kameranya dihidupkan tak buat upset dulu enggak anu ya enggak ada gambarnya ya ntar ini kameranya tak close bisa enggak ini enggak apa-apalah kamu aja nanti biar anu anu biar ada gambarnya let's dulu oke 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 kebarnya di mana ya ini kan sebenarnya bakteri yang kemarin libur ya tapi tapi ya gimana lagi karena memang ya libur ya saya enggak bisa enggak bisa enggak bisa ngomong juga gitu ceritanya saya sharing dulu saya sharing dulu screennya oke oke sebelum itu kita berdoa dulu Tuhan Tuhan Yesus Tuhan Yesus terima kasih terima kasih atas penyertaanmu kami mohon bimbinganmu karena kita akan belajar komputasi numerik di pagi hari ini tolong Tuhan tolong Tuhan bimbing kami serta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin oke ini satu bab dimana bab ini itu sebenarnya masuk di matematika diskret tetapi oleh pendahulu kita ya oleh senior saya itu memang dimasukkan di komputasi numerik ya tetapi enggak apa-apa kita belajar jadi ini tidak masuk ke dalam ini ya komputasi numerik sebenarnya tetapi nanti persiapan untuk teman-teman bisa mengambil matematika diskret itu jadi singkatnya seperti itu ya sebentar saya saya besarkan dulu nah sebelum mulai dengan grafik kita itu punya ngertik lah yang namanya modul python yang berurusan dengan graph sebenarnya itu graph itu apa sih jadi awalnya itu adalah suatu suatu teori yang dibuat oleh Euler ketika dia itu mikir bagaimana cara melintasi melintasi jembatan konisberg yang ada di Eropa sana dekat Jerman jadi si Euler itu dia mikir ya nah ini nah ini adalah penjelasan graphnya jadi dia sebenarnya diciptakan oleh Leonard Euler 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 kan terkenal terkenal banget nih karena dia menciptakan banyak rumus salah satunya adalah E C E pangkat minus P itu sama dengan minus 1 nah ini adalah awal muasalnya kenapa si Euler itu kok menciptakan yang namanya teori 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 magraf sebenarnya dia tidak menciptakan teori magraf pada pada esensinya ada beberapa matematikawan yang menciptakan teori magraf tetapi diawali dari pemikiran si Euler itu nah ketika di Goinsberg di Jerman sana itu ada tujuh jembatan nah tujuh jembatan itu 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 digunakan untuk melintasi sungai nah untuk magraf ke daerah satu daerah yang lain nah ini adalah daerahnya kita bisa dari C bisa ke B B bisa ke A atau A bisa sampai D nah dia iseng-iseng mikir gimana caranya saya melintasi jembatan ini itu semua jembatan saya lintasi dengan satu kali perlintasan saja itu saya ulang lagi bagaimana melintasi jembatan-jembatan ini dengan satu kali perlintasan saja gimana caranya coba nah maka dari itu kalau kita bisa menggambarkan dalam note seperti ini gak terlalu anu ya ada di kantor kantor ada tamu nah gimana caranya melintasi satu jembatan semua jembatan ini satu kali ya dan bisa melewati daerah-daerah ini lah kalau kita bisa bikin apa namanya A B C D itu adalah ini apa namanya daerahnya nah ini adalah model daerahnya jadi dari A bisa menuju ke B jadi A B ke C A B C ya sudah terus kemudian dari C B A bisa ya dari A B C terus kemudian C B A berarti dari A B C ya kita bisa C B A terus kemudian dia masuk ke sini D dari A menuju ke D menuju ke C nah gimana cara melintasi B ini gitu kalau misalkan saya dari misalkan ini ya atau yang ini atau yang kalau dari sini kalau dari sini itu kemungkinan bisa ya misalkan ini ya ini dari sini kan masuk nih nah terus kita menuju ke sini gitu nah terus kemudian kita menuju ke sini menuju ke sini itu bisa tapi kita kurang satu gitu ya nah gimana caranya itu kita bisa masuk ke jembatan yang selanjutnya lagi gitu loh itu gak bisa ya jadi berarti ada aturannya dong oh ada ada aturannya nah aturannya itu adalah kalau edge-nya itu meng-connect node-nya itu adalah ganjil maka dia disebut sebagai pintu masuk atau pintu keluar ya nah sekarang apa itu edge apa itu tepi apa itu simpul gitu ya nah kita bisa menjabarkan seperti ini gak sadar gak ya nah titik ini itu disebut sebagai node atau simpul ya node atau simpul atau disebut sebagai vertis jadi A, B, C, D itu disebut sebagai node atau simpul atau vertis nah garis-garis yang menghubungkan antara node itu disebut sebagai edge ya atau tepi gitu ya nah kalau kita melihat ada simpul yang punya tepi sejumlah ganjil itu disebut sebagai node keluar atau node masuk nah maksudnya gimana jadi dia itu hanya bisa digunakan untuk masuk saja coba contoh ya lihat ini kan startnya nih startnya keluarnya lewat sini ini juga ini startnya keluar lewat sini ini ada 5 node 5 node 5 edge ya 5 edge mengkonek satu node nah yang satu ini itu kita tidak bisa keluar karena cuma masuk keluarnya lewat mana tidak bisa itu disebut sebagai node masuk atau node keluar nah kalau yang mengkonek edge nya mengkonek node nya itu jumlahnya genap maka itu disebut sebagai node yang bisa digunakan untuk masuk pintu masuk dan juga pintu keluar bedanya apa coba lihat di sini nih dari A ya A itu ada dua jembatan yang mengkonek dirinya maka bisa gunakan satu jembatan untuk masuk atau satu jembatan untuk keluar keluar dari A atau masuk dari A gitu ya paham nah B itu juga punya dua jembatan jembatan yang digunakan untuk masuk B dan jembatan yang digunakan untuk masuk ini keluar B ya gitu C juga ada dua jembatan C digunakan ada jembatan yang digunakan untuk masuk C ada jembatan yang digunakan masuk ini keluar dari C nah pemahaman ini itulah yang merangsang peneliti-peneliti lain untuk membahas kasus ini nah kasus ini itu disebut sebagai Euralian jalan walk atau jalan Euralian Euralian walk atau jalan Euralian nah seperti itu nah agar Euralian walk itu bisa berfungsi dengan baik maka kita butuh ada dua note dua note sebagai note masuk dan keluar gitu ya jadi kita kalau misalkan H nya ganjil kita butuh dua note untuk masuk dan keluar atau kita punya beberapa note tetapi H nya itu genap kalau H nya ganjil butuh dua note tapi kalau H nya itu jumlahnya itu genap ya gak perlu note karena dalam satu note ini gak perlu tambah note ya dalam satu note ini kita bisa digunakan untuk masuk atau keluar itu jadi pemahamannya itu idenya disitu nah singkat cerita apa itu yang namanya graph planar nah graph planar nih graph planar itu adalah suatu graph dimana H nya itu itu tidak boleh bersilangan atau disebut sebagai edge crossing ya tepinya gak boleh bersilangan seperti yang ditunjukkan disitu itu adalah graph planar nah supaya dia itu gak jadi bersilangan maka graph planar itu harus dibuat menjadi graph plane nah graph plane itu adalah yang jadi edge crossing itu ditarik keluar supaya dia tidak masuk ke dalam satu area yang membuat dia bikin persilangan edge jadi kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung tunjuk dari atau langsung ngomong saja ya saya tolong di di apa namanya di cut saja itu idnya itu nah sekarang kita masuk ke dalam python nya ini ini yang tadi yang saya jelaskan gembatan konisberg itu ya tujuh jembatan nah kalau misalkan kita bicara tentang pemprograman python nanti teman-teman kan ini sudah saya saya jelaskan disini nanti teman-teman bisa bisa coba coba ini juga bahasanya sudah saya jadikan Indonesia ya nah ini ada caranya cara menuliskan graph nya itu adalah seperti ini gitu teman-teman ya cara menuliskan graph nya adalah seperti ini jadi teman-teman tinggal masukkan koneksinya A menuju ke C mana tadi C nah ini A menuju ke C lalu kemudian B itu apa saja B itu ada C dan E ini C dan E C itu apa C itu berarti A, B, D, dan E A, B, D, dan E D itu juga koneksi sama C ini di mana D nah D koneksi sama C E juga koneksi sama C dan B ini C dan B F dia gak punya koneksi ya teman-teman oke lanjut nah kunci kamus di atas ya kamus itu diartikan adalah ini ya ya diksionary kamus di atas adalah simpul dari grafik kita nah nilai yang sesuai adalah daftar dengan note yang dibungkan dengan sebuah edge tidak ada cara yang lebih sederhana dan lebih elegan untuk memrepresentasikan grafik cuma kayak gitu wajah itu intinya tepi dapat tepi itu artinya adalah edge tepi dapat dilihat sebagai dua tuple dengan menggunakan metode elemen yaitu A dan B ya itu tepi bisa dibuat ya tepi edge-nya itu dengan menggunakan dua tuple ya dia menghubungkan pada apa gitu maksudnya gitu berfungsi untuk menghasilkan daftar semua sisi nah misalkan ini ya kita mau bikin generate edge ya generate graph-nya ya nah berarti for note di dalam graph maka kita akan append ya note dan neighbor-nya gitu itu adalah apa namanya kita bikin fungsi membuat graph gitu kan jadi intinya adalah append ya note dan neighbor-nya gitu misalkan ya cuma gini ya graph simple ya graph simple dp misalkan A, C gitu C, A yang tadi sini A, C mana tadi A, C C, A B D, E C, A C, A C, D C, E C, C terus B, E adalah seperti ini nah ini adalah graph-nya tadi disini graph-nya tadi adalah isinya adalah ini lalu kemudian isi-isinya graph itu yang ada disini itu di append append itu dihubungkan jadi seperti ini teman-teman oke ya lalu kemudian kita cari isolated note-nya ya kita mau return isolated note-nya caranya gimana caranya anda tulis ini dari semua note yang ada di dalam graph lalu kemudian anda dapatkan F masuk ke isolated nya oh anda dapatkan F karena F isolated note isolated note itu seperti ini tuh isolated note ini tidak ada temannya dia disebut sebagai graph yang isolated gitu ya jadi kita bisa bikin fungsi untuk mencari isolated graph oke itu cuma sederhana ya cuma gimana sih gambarannya anda kalau misalkan bikin program menggunakan python terkait dengan graph nah ini seakan saya punya dia tepinya itu merujuk pada dirinya sendiri gitu nah nah terus anda definisikan anda bisa bikin graph itu sebagai kelas ya kan kita bicara object-oriented programming ya nah ini saya tidak akan lebih jauh lagi mendefinisikan edge-nya seperti apa vertex vertis atau node-nya ya vertex atau vertis itu adalah node ya kalau edge itu adalah tepi garis tepi tinggal di misalkan anda punya graph yang tadi itu ya tadi kan anda sudah tulis sendiri itu saya tidak menjelaskan ya terus kemudian anda mau append atau mengkombinasikan A dan D B dan C C dengan dirinya sendiri ada dengan dirinya sendiri lalu D dengan A D dengan C dan lain sebagainya F itu masih isolated ya nah terus kemudian kita kita mau masukkan ke dalam fungsi graph yang tadi terus kita masukkan verteknya berapa dan lain sebagainya ya vertisnya berapa nah ini ini hasilnya seperti ini teman-teman vertisnya adalah A, B, C, D, F itu adalah hubungan antara A dengan D ada juga C sendirian C dengan C itu ya C C dengan D ingat ya tadi kan kita sudah bilang tadi C isolated sendiri ya bukan isolated C hubungan dengan tepinya sendiri maka samanya C terus kemudian adalah ini graphnya ini terus kita kalau misalkan masukkan graph baru Z gitu ya lalu kemudian masukkan disini seperti ini terus kita punya edge-nya berapa edge-nya jadi apa nih nah ini udahlah edge-nya yang baru setelah kita tambahkan vertis new baru ya X-Y namanya gitu oke itu nah terus gimana untuk mencari jejak dalam graph kita menemukan jalur terpendek dari node ke node lain nah sebelum bahas itu kita bicara tentang definisi formal simpul yang dekatan itu diartikan sebagai dua simpul yang bersebelahan saat keduanya bersinggungan dengan tepi yang sama jalur grafik yang tak diarahkan itu artinya adalah lintasan pada graph tak berarah pada derajat simpul P V1 V2 V3 vertis 1 vertis 2 vertis 3 itu himpunan dari vertis yang besar sehingga V bersebelahan dengan tetangganya itu harus dari 1 sampai N nah lintasan P yang demikian disebut sebagai lintasan dengan panjang N dari V1 ke VN nah ini adalah jalur sederhana kalau jalur sederhana adalah jalur tanpa simpul berulang pada jalur yang disebut sebagai jalur tersebut sederhana ACE adalah jalur sederhana dalam grafik serta ACEB ya ACEB CD adalah jalur tetapi bukan jalur sederhana karena simpul C muncul dua kali ingat ya tadi ada simpul C yang muncul dua kali gitu nah misalkan kita lihat find path nya ya nanti ACEBnya mau apa sih sebenarnya gitu ya nah kita mau ngapain sih nah misalkan kita ambil ini ya kita punya port graph nya seperti ini kita edge nya the path from vertex A to vertex B itu meliputi apa saja ya vertex A ke vertex B itu meliputi apa saja berarti kan melewati C ya nah kita lihat hasilnya adalah vertex A to vertex B dia melewati C itu A D C B vertex A to vertex F itu gak ada vertex C to vertex C jadi ada ya ada jalurnya ini adalah gimana kita ngeprint jejaknya nanti sekalian Anda coba-coba sendiri lalu kemudian metode menemukan semua jalur simpul awal dan simpul akhir sama idinya adalah mencari tetangganya kalau Anda masuk ke dalam note terus kemudian Anda tengok kiri kanan ada gak kalau gak ada ya lanjut bisa simpul aplikasinya ya ini adalah aplikasinya semua kalau tadi adalah jarak terpendeknya kalau ini adalah semua jarak semua jalur semua jejak yang bisa memungkinkan Anda menuju dari A ke vertex B nah ini ad cb yang tadi ada afd cb juga ada nah ini semua path untuk menu dari vertex A ke vertex F kalau tidak bisa tapi semua jejak apa yang yang mempunyai link dengan A dan F A dan F itu sendiri itu ya nah graf itu ada rankingnya ya rumusnya adalah jumlah semua derajat V ya vertex ya dua kali E nah ini contohnya metodenya nah kita masukkan ke anwajah contohnya minimum degree vertex itu adalah ratus juta lalu kemudian menghitung deltanya lalu kemudian ini adalah jadi bagaimana caranya menghitung derajat minimum dan maksimum dari sebuah simpul secara beruntutan itu id-nya adalah itu nah coba kita lihat nah ini derajat dalam graph atau ranking ya kalau yang tadi itu apa penjelasannya definisinya bahwa graph itu ada rankingnya supaya kita hitung dalam aplikasinya misalkan 521110 ya ada udah urutan tersebut lalu kemudian ada isomorphic isomorphic itu adalah graph yang mempunyai derajat yang sama nah contohnya adalah ini derajat yang sama nah itu kita aplikasikan dalam fenomena persamaan ades gelai ya gak coba dia seperti apa nah ini kebetulan gak ada contohnya ya saya saya tidak bisa menjelaskan secara sederhana nih jadi terpaksa penjelasannya agak komplek oke mungkin saya apa namanya kartu penjelasan yang komplek itu karena saya tidak menemukan contohnya nanti anda bingung jadi terkait dengan tepi ranking graph sampai bawah ini mungkin saya akan berikan informasi setelah ini karena saya lupa mencantumkan menu contohnya jadi saya tidak bisa menjelaskan secara terakhir oke nah ini kita bisa melihat kira-kira dedaknya kepadatannya graph itu seberapa jadi ada dengan yang tadi tapi kita masukkan saja simpelnya dengan rumus ini kalau misalkan saya punya graph seperti ini secara komplit ya graph itu ABC ya kan node besarnya itu adalah ABC itu adalah seperti ini lalu kemudian isolated graph nya itu adalah ini lalu kemudian kita masukkan graph density nya kepadatannya lalu kemudian kita masukkan graph komplit nya ya lalu kemudian kita masukkan graph isolated nya maka isolated nya tidak ada lalu kemudian graph density nya itu adalah 1 terus graph nya itu ya graph nya itu graph density pada graph dan graph density pada komplit graph kalau graph pada komplit graph itu adalah 1 graph density bukan komplit itu adalah 0,4667 gitu nah suatu graph dikatakan berubah setiap pasangan simpel pada graph tersebut dengan melalui B ya jadi misalkan pilih simpul sembarang dari titik G sampai ke titik awal tentukan himpunan A dari semua node dan kemudian dicari ek nya jika A sama dengan himpunan node G maka grafik terhubung jika tidak maka terputus simpel seperti itu ya temukan node jalan A B kalau gak ada tentukan tentukan himpunan A dari semua node yang akan dicari sampai ke X jika A sama dengan himpunan node misalkan node G ya ada gak persamaannya ya A di dalam G itu node G itu kalau misalkan ada berarti terhubung tidak terputus itu aja jadi apakah terkonek ya kalau terkonek encounter ada vertis yang diketemukan itu apa namanya tidak ada berarti tidak terkonek ya kalau misalkan terkonek berarti temukan vertisnya jadi itu misalkan contoh G1 G2 nih ada dua graph kita hubungkan di sini is connected graph G is connected graph G2 is connected dan graph G3 is connected kita print ya ini kebetulan kok gak ada hasilnya jadi kita bisa lihat dari sini AD ADF berarti connect nih ya grup G2 dan G1 itu ada koneksinya di AD AD BC ada gak BC F ada gak di sini F tapi kalau G2 itu ada F nya yang G tidak ada F nya berarti F ini terisolasi di G ya hanya itu aja jadi Tidak tidak usah repot nah ini adalah cara menghitung sejaknya jaraknya sorry nah contoh jaraknya berapa 3 nih diameternya berapa jaraknya itu adalah jumlah node yang terlampaui nah jadi terkait dengan kuliah graph ini karena ini adalah kuliah pendahuluan untuk Anda masuk ke matematika diskret jadi kuliahnya saya tidak masuk ke dalam lebih jauh lagi kenapa kok seperti itu tetapi lebih ke permukaannya saja bahwa Anda punya gambaran bagaimana mengkoding dengan menggunakan python terkait dengan permasalahan graph dari sini ada pertanyaan atau tidak oke kalau tidak ada pertanyaan berarti saya akhiri perkuliahan ya yang seharusnya itu kemarin seharusnya ini kita bisa masuk ke dalam perkuliahan selanjutnya tetapi tidak apa-apa oke mungkin saya akan membuat satu atau dua video tambahan terkait dengan harus jadi backup kelas ya yang terkait dengan apa turunan dan program oke terima kasih Tuhan Yesus berkati selamat menikmati